Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudah lalu saat ini dan yang akan datang Amalannya juga tiga saja Untuk yang lalu adalah istighfar Karena tidak bisa diapa-apakan yang lalu ini Dan pasti ada dosanya Bukankah harus syukur Bahkan untuk kesuksesan juga istighfar Di dalam surat Bismillahirrahmanirrahim Iza ja'anasurullahi walfat Waru'aytanna sayadqluna fi dinillahi afwaja Fasabbih bihamdi rabbika wastagfir Jadi dalam kesuksesan juga kita harus istighfar Karena ada ujung Ada takabur Ada riya Ada merasa Mungkin kita sukses tapi kita nyakitin orang Makanya apapun yang sudah lalu Istighfar Walaupun dianggap dalam kemenangan sekalipun Atau kita ngaku-ngaku padahal kemenangan itu karunia Allah Tapi kita ngaku-ngaku Bulan lalu terpilih Terpilih bisa selesai 30 jus Syukur atau istighfar Fasabbih bihamdi rabbika wastagfir Sucikan Allah Puji Allah Dan istighfar Karena boleh jadi ketika menghapal Quran merasa saya sudah gigih Menghapal Itu kan tidak baik Merasa gigih Itu kalau tidak ditolong Allah Tidak ada tuh keinginan baca Quran Kalau tidak ditolong oleh Allah Tidak ada kegigihan itu Kalau tidak ditolong oleh Allah Tidak ada hafalan yang isya diingat Makanya Fasabbih bihamdi rabbika wastagfir Istighfar terus Apapun yang sudah terjadi di masa lalu Istighfar Untuk yang sedang dijalani saat ini Hamdallah Karena apapun yang terjadi adalah karunia Betul? Masih hidup Alhamdulillah Masih bisa mendengar saat ini Alhamdulillah Masih bisa mikir Alhamdulillah Masih bisa nafas Alhamdulillah Jadi apapun karunia Yang kita dapatkan saat ini tuh pasti Karunia tuh melimpah ruah Walaupun ada dalam kepahitan Kesedihan Pasti nikmat itu Lebih besar daripada kepahitannya Nah kita jangan salah fokus Syukur itulah yang membuka pintu nikmat Bukan ingin Kita biasanya saat ini tuh kecewa Saat ini sedih Saat ini jengkel Saat ini nyesek Karena apa? Karena gak syukur Pasti gak syukur Padahal Masalah pasti ada Tapi nikmat itu Pasti lebih besar daripada masalah Kan masalah itu Bisya'i Al-Baqarah Satu lima Berapa? Wala nabluwan Nakum bisya'i minul khaw Sedikit saja Dan pasti kami timpakan Dan sungguh akan kami timpakan Sedikit dari ketakutan Jadi di dalam Ini hari yang kita jalani Mungkin kita sakit Mungkin kita tidak punya uang Mungkin kita sedang di fitnah Mungkin kita sedang disakiti orang Tapi dalam keadaan seperti itu Kita harus bersyukur Karena selain Selain kita sedang disakiti Masih banyak nikmat lain Yang harusnya kita syukuri Pada saat ini Nikmat hidup Nikmat iman Nikmat nafas Nikmat mikir Nikmat jantung berdeguk Nikmat Nikmat aib ditutup Kalau gitu gimana Dengan kita disakiti Itu pun nikmat dari Allah Nikmat gugur dosa Nikmat pahala sabar Pada saat kita disakiti Itu banyak nikmat dari Allah Yang tidak rontok dosa itu Kecuali lagi disakiti Yang tidak tercapai Satu makom Kecuali dengan disakiti Kita mungkin Fokusnya kepada disakitinya Padahal Kan ada orang yang oleh Allah Mau dinaikan derajatnya Tapi ibadahnya Tidak cukup Solatnya Tidak cukup Karena ilmunya Belum memadai Tapi Allah Mau ngangkat derajat dia Dia disakitin orang Diberi ujian Maksudnya Dikasih yang berat-berat Ngangkat dia ke sana Nah kita sering Fokus kepada Sakitnya Padahal Di balik sakit itu Ada nikmat lusar Selain dosa diampuni Terangkat derajat Jadi Harusnya Situasi apapun Kita bersyukur Kecuali kalau kita Berbuat Masyiat yang Jangan syukur Nah untuk saat ini Alhamdulillah Ini hidung saya lagi Mampet Alhamdulillah Cuma hidung Dan masih ada Sisanya Nggak mampet 100% Telinga Nggak mampet Mulut Nggak mampet Pori-pori Sekujur tubuh saya Nggak ada yang mampet Oh Coba kalau mampet Mulut Nggak bisa ngomong Kalau mulut mampet Pada saat batuk Itu juga harus disyukuri Kenapa? Jarang Segitu ya Begitu kan Repot Benarkah? Jadi kita sering sekali Merusak Karunia Allah Karena nafsu kita Yang membuat kita Tidak syukur Kita sering kecewa Sakit hati Sedih Cengkel Galau Itu sebabnya hari ini Fokusnya Nggak kesyukur Bagaimana Untuk yang belum terjadi Yang sudah terjadi Apa? Istighfar Yang sedang terjadi Syukur Yang akan terjadi Doa Sesudahnya Tobat Yang sedang syukur Dan yang akan terjadi Semuanya ada dalam Kekuasaan Allah Nanti malam Apa yang terjadi? Kita tidak tahu Saya sudah ada rencana Malam pulang dari sini Dari matamu Kemudian Tidur Di rumah orang tua Nggak tahu Seperti hari ini Yang sudah kita lewati Apa cocok Dengan rencana kita Sebelumnya? Kemarin Nih kita sudah Hampir selesai hari ini Ya Coba Apa yang kita jalani Sepanjang hari ini Apakah direncanakan Tadi pagi? Tidak Apakah direncanakan Kemarin? Tidak Tapi sepenuhnya Yang terjadi hari ini Allah sudah tahu Ya nanti malam Kita tidak tahu Anjing mana yang akan menggigit Beca mana yang Beca mana yang Bekal ngelindes Kita tidak tahu Seperti penyanyi yang Menyanyi Sambil mainin Kobra Dia tidak tahu Nari-nari Sambil mainin Kobra Cos Dipacok Mati itu Nari-nari Nari-nari Kelepak saja Tidak ada rencana Dia digigit Kobra Kita tidak tahu Sama sekali Apa yang akan terjadi Malam ini Tapi Allah tahu Musibah yang bekal Terjadi Allah tahu Jin yang bekal Neplok Allah tahu Dan juga Nikmat yang akan Allah beri Allah tahu Kenapa kita Tidak minta Ke Allah Ya Penguasa Apa yang akan terjadi Makanya Kalau mau pergi Kan Perginya belum Baru berangkat Bismillah Tawakaltu Alallahi La haula Wala quwata Illa billah Dikatakan padanya Hudita Wa kufita Wabukita Ditunjuki Dicukupi Dilindungi Setan bingung Bagaimana kita akan Menyesatkan orang Yang ditunjuk oleh Allah Dicukupi Dan dilindungi Itu berkah Dari doa Kepada yang belum terjadi Pagi kita doa Nih malam ini kan Saya belum tentu hidup Tapi Saya harus doa Allahumma Anta Rabbi La ilaha Illa Anta Khalaqtani Wa ana abduka Wa ana ala ahdika Wa wadika Mastatoh A'udhubika Min syarima Sana Abu'ulaka Bini'matika Alaya Wa'abu'u Bidambi Fagfir Li Fa'innahu La yagfir Dunu Ba'illa Anta Itu doa Kalau saya malam ini Meninggal Dan baca doa Tadi dengan yakin Ya Tumasuk Sarga Mau tidur Kita gak tahu Lagi tidur Ketimpa Balok Yang mana Doa Pakai Fatihah Al-Ikhlas Al-Falak An-Nasti Upan Itu adalah Adab kita Menghadapi Sesuatu Yang belum terjadi Berlindung Kepada Penguasa Kejadian Siapa Allah Jadi Rekan-rekan Sekalian Hari-hari Kita Cuman Kayak gitu Lalu Yang lalu Yang sekarang Dan yang akan Datang Yang lalu Kita ingat Lalu Toba Terus Ingat Saat ini Syukur Syukur Dan ingat Ya Nikmat Itu Ditambah Karena Syukur Gini Gini Nikmat Itu Belum Jadi Kebaikan Kecuali Dengan Syukur Jadi Diberi Apapun Belum Jadi Kebaikan Kecuali Dengan Syukur Dapat Makanan Dapat Uang Dapat Ilmu Dapat Apapun Karunia Itu Belum Jadi Kebaikan Kecuali Dengan Jadi Syukur Jadi Limpah Nikmat Yang Dapat Kita Setiap Saat Ini Tidak Jadi Kebaikan Kecuali Kalau Kita Syukur Makanya Syukur Syukur Alhamdulillah Dan Allah Tahu Kita Syukur Dan Allah Janji Dan Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Memiliki Nama Asyukur Allah Itu Maha Mensyukuri Kebaikan Hambanya Lapa Zinah Ngasih Minum Seekor Anjing Kehausan Allah Yang Maha Tahu Menghargai Wanita Yang Ngasih Minum Seekor Anjing Ini Bayangkan Hanya Dengan Segelas Seselop Air Minum Allah Ridho Diampuni Dosanya Wakaf Sekali Ngeluarin Pahalanya Sepanjang Hidup Meninggal Ngalir Sampai Kiamat Itu Asyukur Allah Melipat Gandakan Balasan Dari Amal Yang Sedikit Makanya Syukur Terus Alakul Lihat Dan Capek-capek Mikir Juga Nggak Nggak Beres Nah Kalau Kita Mengharapkan Sesuatu Doa Doa Itu Lebih Kuat Hadirin Dari Ihtiar Kalau Ihtiar Tanpa Doa Siapa Yang Nuntun Kalau Doa Allah Nuntun Kita Bisa Ihtiar Coba Ulangi Nyari Rezeki Ihtiar Dulu Atau Doa Dulu Ihtiar Dulu Atau Doa Dulu Ini Mau Dapet Jodoh Ihtiar Dulu Atau Doa Dulu Siapa Mau Ngasih Jodoh Sama Saudara Pontang Panting Nyari Nggak Minta Kepada Pemilik Rezeki Ihtiar Dulu Atau Doa Dulu Ya Logikanya Gimana Rezeki Kan Allah Yang Megang Allah Yang Ngebagikan Ini Tiba Tiba Pelet Teng Aja Ihtiar Nggak Minta Sama Yang Punyanya Udah Nggak Tahu Nyari Lagi Selir Minta Kepada Yang Punya Minta Ditunjukin Mana Yang Barokah Minta Dimudahkan Ketemunya Minta Ditolong Supaya Semua Kesibukan Jemput Rezeki Jadi Amal Minta Dilindungi Dari Yang Haram Dan Subhat Minta Diberi Rasa Syukur Oh Minta Karena Semua Kebaikan Hanya Datang Dengan Izin Allah Subhanahu Ta'ala Demikian Pelajaran Pada Malam Ini Mudah Mudahan Setiap Ingat Apapun Yang Sudah Lewat Segera Istighfar Ketika Sadar Pada Waktu Saat Ini Segera Syukur Dan Ketika Ingat Yang Akan Datang Segera Doa Semoga Semuanya Jadi Amal Soleh Ingat Doa Adalah Mukul Ibadah Saripatinya Ibadah Dan Doalah Yang Bisa Menjadi Jalan Berubahnya Takbir Allahumma Allahumma Sali Alas Dua Alihi Wa Ashabihi Ajma'in Alhamdulillahi Rabbil Anamin Ya Allah Yahayu Ya Qayyum Rabbana Zolamna Anfussana Wa Illam Tagfir Lana Watarham Lana Kunanna Min Al-Khasirin La Ilaha Ila Ant Subhanak Inna Kunna Min Zolimin Allahumma Inna Nas'alukat Tawbatan Nasuh Hay Allah Wat Tawbatan Qoblal Maut War Rahmatan Nu'indal Maut Wa Magfirotan Ba'dal Maut Allahumma Hawin Alayna Fisa Karatil Maut Allahumma Inna Nas'alukah Husnal Khawatimah Wanya'udu Bika Minsuh Il Khawatimah Ya Allah Berkahi Malam Ini Ya Rabbah Jadikan Malam Ini Malam Penuh Rasa Syukur Penuh Dengan Ampunan Mu Penuh Dengan Perlindungan Dan Penjagaan Mu Ya Allah Berikan Kepada Kami Mimpi Yang Bisa Jadi Petunjuk Darimu Mangunkan Kami Di Saat Yang Paling Mustajab Ya Allah Jamu Kami Dengan Nikmatnya Jamu Jamu Kami Dengan Nikmatnya Bertobat Jamu Kami Semua Ya Allah Dengan Nikmatnya Munajat Ya Allah Terimalah Semua Amal Kami Ini Ya Karim Allahumma A'inna Al-Zikrik Wasyukrik Waqusni Ibadatik Hadirin Ada Istri Seorang Santri Karya Yang Sampai Saat Ini Sudah Wakunya Melahirkan Menurut Perhitungan Orang Tapi Belum Juga Keluar Bayinya Mudah Mudahan Dengan Doa Kita Dimudahkan Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Al-Mai Mudah Mudahan Allah Yang Maha Mendengar Memudahkan Kelahiran Juga Ada Santri Yang Sedang Sakit Semoga Sakitnya Ini Menjadi Penggugur Seluruh Dosanya Semoga Sakitnya Ini Menjadi Pengangkat Derajatnya Menjadi Hamba Kesayangan Allah Dan Semoga Allah Memberikan Kesembuhan Al-Fatiha Alhamdulillah Terima kasih Sahabat Sekolah Kalian Subhanallah Subhanallahumma Bi Hamdika Asyadu Ala Ilaha Ilah Antas Tagfiru Muat Tubu Ilaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih.